Sementara itu, pemerintah Kabupaten Badung melakukan penyerahan bantuan stimulus usaha bagi UMKM di daerah tujuan wisata. Ini merupakan penyerahan bantuan stimulus usaha tahap kedua yang diharapkan membantu para pelaku usaha UMKM. Dalam sepatah tersebut, 43 UMKM menerima bantuan stimulus usaha. Bantuan tersebut diserahkan di Kelurahan Benoa untuk pelaku UMKM yang melaksanakan kegiatan usaha di Pantai Samo, Kelurahan Benoa, dan Pantai Pandawa. Pemberian bantuan ini bertujuan membantu UMKM agar bisa beraktivitas dan produktif kembali dalam kegiatan usahanya. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung menyapakati pencairan bantuan yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM di tujuan daerah pariwisata. Besaran stimulus yang diberikan mencapai 2 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan bisa membantu UMKM agar bisa kembali melaksanakan aktivitasnya dan produktif. Pemerintah Kabupaten Badung berharap pelaku UMKM tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Pada hari ini kami menyerahkan bantuan stimulus UMKM di obyek daerah tujuan wisata yang ada di Badung, yang mana pada gelombang pertama ini sudah diserahkan kemarin untuk UMKM kita yang ada di kecamatan Abian Semal dan Mengwi, Mengwi, yaitu di obyek daerah wisata Sangeh dan Taman Ayun. Nah, hari ini kita menyerahkan bantuan yang sama kepada sumber penerima bantuan yang sama, cuma orang yang berbeda yang ada di daerah Kota Selatan. Dan sekarang ini di Kelurahan Benua ini kita serahkan adalah para UMKM kita yang melaksanakan kegiatan usaha di daerah tujuan wisata di Pantai Pemingi, Pantai Samuh, ini di Kelurahan Benua, dan di Pantai Pengawah-Penawah di Desa Kutu. Nah, pemberian bantuan ini tiada lain dan tujuan adalah agar mereka itu bisa beraktifitas dan berproduktifitas kembali dalam kegiatan usahanya yang semasa pandemi ini itu boleh bulan Maret atas dasar surat perintah kita kepada masyarakat mereka agar tidak melaksanakan kegiatan atau aktivitas berdagang di daerah tujuan wisata. Jadi karena demikian, berarti mereka itu tidak produktifitas, mereka tidak punya sumber pendapatan dan otomatis mereka dalam merecovery dirinya untuk kembali berjualan yang saat ini keras sudah mulai buka tentu mereka mengalami kendala juga dan kesulitan risiko permodalan. Sadar akan itu dampaknya, maka kami Pemintah Pantai Badung dan bersama-sama dengan Dewan menyepakati untuk ada satu bantuan yang bersumer dari APB Pantai Badung kepada masyarakat kita yang sebagai pekerjaan UMKM di daerah tujuan wisata untuk kita berikan stimulus. Penerima stimulus dalam kesempatan ini adalah UMKM yang berada di daerah tujuan wisata. UMKM yang lain sudah menerima bantuan sosial tunai atau menerima BLT dana desa. Penerima bantuan tidak boleh mendapatkan bantuan ganda. Ganda dalam hal ini yaitu ganda dari pemberi sumber bantuan. Apabila sudah mendapat bantuan dari pusat, UMKM bersangkutan tidak boleh lagi menerima bantuan dari pemerintah daerah. Kemudian tidak boleh ganda dari segi program.